Well, ada pertanyaan tentang sebetulnya gimana sih sebenarnya cara mengatasin subscriber di Youtube kita itu yang naik turun, gitu ya. Jadi ada, ya saya boleh bilang di video ini saya akan bagikan tentang apa yang menurut saya, gitu ya, mempengaruhin dan gimana cara solusinya sebetulnya. So, sebelum kita masuk, kita akan cek dulu intro yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Mengkata di tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini sebetulnya adalah bicara tentang cara mengatasi subscriber yang naik turun di channel Youtube kita. Jadi sebetulnya saya yakin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering banget ditanyakan oleh kebanyakan teman-teman, tentunya gitu ya. Sama halnya nggak cuma di Youtube, sebetulnya di tempat lain kayak Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain pasti juga akan terjadi, gitu ya. Tapi kita mungkin perlu pahami dulu tentang seperti apa struktur pertumbuhan dari sebuah media sosial, nggak cuma sekedar Youtube tentunya. Jadi kalau kita perhatikan dari analytics Youtube sebetulnya, teman-teman perlu sadarin bahwa sumber dari subscriber itu apa sih, gitu ya. Kita kan perlu paham ya bahwa ya subscriber itu bertumbuh dan berkurang, naik turun, itu sumbernya dari mana? Pasti ya datang dari yang namanya impression dulu, teman-teman. Impression itu artinya ya apakah konten kita bisa mendapatkan, impression dulu. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, ada impression. Di mana impression ini, teman-teman bisa perhatikan, dari 90 hari terakhir channelnya SMM ini aktif, teman-teman, itu ada 1 juta kali impresi muncul. Kemudian 7% di antaranya, teman-teman, itu akhirnya memutuskan untuk nonton. which is ketemunya 93 ribu yang view. Dari total seluruh video ya. Video kita per video ini dibuat, terus kita 120 video yang dipublish, teman-teman, dengan rata-rata 3 menit yang nonton. Jadi itu bunyi data ini, teman-teman. Nah, setelah dia nonton 93 ribu, teman-teman, baru dari 93 ribu tadi yang views, kemudian ada 2.500 orang yang subscribe. Dan teman-teman bisa perhatikan, kalau saya ubah berdasarkan saya klik dan subscribe, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini, itu pertumbuhan subscribernya akan naik turun pasti ya. Kenapa? Ya karena jumlah views atau impression tiap hari kan beda-beda ya, teman-teman. Terutama, patternnya kalau teman-teman perhatikan, ini selalu ada spike down, turun, itu di, biasanya weekend. Kira-kira kalau nggak sebtu, minggu. Jadi biasanya mulai Jumat, mulai ada penurunan, teman-teman. Kemudian sebtu, jadi kalau di channelnya kita tuh, Jumat, sebtu, minggu, itu biasanya ada declining, teman-teman. Mulai dari, ini kalian bisa ya, sebtu down lagi, gitu ya. Nanti Senin, Selasa, naik, kemudian minggu turun lagi, gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan, ini sebtu turun, gitu ya. Ini Agustus, ini Kamis malah turun ya. Ini sebtu turun, dan lain-lain. Jadi, fluktuasi itu akan naik turun wajar sekali, karena tidak mungkin semua orang akan beraktifitas setiap hari dengan retensi yang sama, gitu ya. Jadi, akan ada penurunan impresi, ada semakin sedikit orang yang nonton atau searching something di YouTube yang membuat impresi turun, berarti potensi views kita juga relatif, pasti akan turun, teman-teman. Menariknya kalau kita konfirmasi dengan views, ya, jadi pertumbuhan subscriber yang naik turun ini, itu juga sama seperti grafik yang ada pada views, teman-teman. Di mana views harian, itu juga fluktuatif naik turun. Yang menyebabkan potensi subscriber, itu pasti naik turun, gitu ya. Kalau kita lihat, tarik mundur lagi, berarti berdasarkan impression, tentu saya perhatikan, sama juga naik turun. Jadi, pasti akan terjadi naik turun, which is tuh common umum sekali. Jadi, bukan sesuatu yang aneh, subscriber naik turun, cuman, kalau teman-teman merasa bahwa decline-nya lebih parah daripada tumbuhnya, itu memang problem. Bisa jadi teman-teman beli subscriber, gitu ya. Brand yang aktif, kemudian dia banyak di-band YouTube misalnya, kemudian dia turun, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Tapi pada kebanyakan kasus, sebetulnya, solusi utamanya, sebetulnya, dari subscriber yang naik turun, itu yang harus teman-teman sadarin adalah pertumbuhan traffic-nya, impression-nya, kemudian views-nya, gitu ya. Karena implikasinya subscriber naik turun itu kan adalah output dari input. Nah, input-nya apa? Input-nya adalah impression. Pertanyaan, impression, teman-teman, itu dominannya dari mana? Dari reach, dari suggestion, atau dari YouTube search. Karena kalau teman-teman perhatikan di bagian content tab, ya, di bagian channel analytics, teman-teman bisa lihat bahwa how viewers find your videos, mana yang paling dominan? Apakah search, apakah suggested? Di case-nya kita sih, search lebih tinggi, ya, 50%. Artinya, kita perlu fokus di kita, teman-teman, gitu ya. Kita perlu fokus membangun lebih banyak volume orang yang search, gitu ya. Video-video yang bisa menjawab pertanyaan orang atau kata kunci dari orang, teman-teman. Sehingga kita bisa menstabilkan dalam tanda petik jumlah impresinya, kemudian menjaga kliknya agar views-nya juga sehat dalam tanda petik, and then kita bisa lebih fokus juga tentang ya, gimana mengkonversi mereka jadi subscriber. Karena itu naturally akan terjadi. Karena kan bicara tentang percentage, ya. Berapa banyak yang ngetik, kemudian berapa banyak nonton, berapa banyak yang ngesubscribe. Itu sudah pasti, teman-teman. Artinya, saat teman-teman membuat konten yang reguler untuk bisa meningkatkan volume dari YouTube search pencarian ini atau mencari konten-konten viral lain dari YouTuber lain, kemudian teman-teman buat konten sejenis seperti itu dengan harapan teman-teman bisa dapetin suggested video yang lebih banyak, gitu ya, selain dari YouTube search, ya, maka teman-teman harus aktif membuat konten juga di YouTube. Kenapa? Karena yang namanya YouTube suggested, misalnya, teman-teman fokusnya pada itu. Kalau teman-teman berhenti buat video, kemudian video orang lain udah nggak viral, gitu ya, atau viral-nya kan akan pindah ke viral topik yang lain, berarti butuh konten yang lain. Butuh konten suggest yang lain, teman-teman. Sehingga teman-teman harus yang membuat sistem ini adalah harus buat video terus-menerus, gitu ya, suka-tidak suka. Sama seperti pada media sosial umumnya pada lainnya, teman-teman. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, gitu ya. Ya, semuanya harus buat konten. Karena saat konten teman-teman buat baru, teman-teman dapetin input baru, maka teman-teman akan dapat output barunya. Jadi, sesimpel itu logiknya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman berharap buat 1 atau 10 video, kemudian teman-teman berharap itu bisa gradually naik terus, bisa nggak? Bisa sih, tapi somehow agak to be true, kalau menurut saya ya, teman-teman. Jadi, kita harus fokus untuk getting something new, memperbesar input dari YouTube search atau suggested, yang berimplikasi pada peningkatan views, kemudian juga berimplikasi pada peningkatan yang namanya subscriber kita. Jadi, itu doang sih, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman, masalah naik turun itu wajar sekali, umum sekali. Kenapa? Karena yang namanya impression tadi, views tadi, itu akan juga fluktuatif setiap hari. Jadi, nggak bakalan bisa buat yang dapatnya flat, terus nggak bakalan, teman-teman. Jadi, wajar sekali. Yang penting, secara gradually trendnya teman-teman bertumbuh, buat saya, it's fine. Channel teman-teman harusnya udah baik-baik aja, gitu ya. Jadi, kurang lebih, menurut saya itu jawaban dari pertanyaan tadi, gitu ya. Semoga bisa, ya, sedikit banyak memberikan teman-teman, satu, dua, apa ya, insights, baru buat teman-teman. Dan, kurang lebih, itu sih, video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, kalau teman-teman merasa ada banyak manfaatnya, dan pengen lihat video-video kita yang lain. Dan, feel free juga untuk terus komentar, ataupun masukkan-masukkan dengan topik video yang lain, kalau teman-teman pengen. Atau kita bisa diskusi juga, terkait dengan apa yang teman-teman udah dengar, di kolom komentar. Kita akan senang banget untuk baca komentar teman-teman. dan sampai jumpa di video-video yang lain.